Sejumlah pemuda di kejamatan Grogol, Kabupaten Geril ini setiap hari sibuk untuk mengumpulkan limbah tali plastik. Limbah yang didapat dari sejumlah pabrik rokok ini akan dijadikan bahan baku utama untuk pembuatan kerajinan jaranan. Sejak lima tahun lalu, para pemuda tersebut mulai mengganti bahan bambu dengan limbah tali plastik dalam pembuatan kerajinannya. Rasa prihatin melihat banyaknya limbah menjadi motivasi tersendiri bagi mereka untuk merubahnya menjadi karya seni. Untuk membuat satu buah kerajinan jaranan, diperlukan 5 hingga 8 tali plastik tergantung ukurannya. Semua proses pembuatan mulai dari menganyam hingga pengecatan dilakukan dengan cara tradisional. Dalam sehari, 10 pemuda tersebut hanya mampu mengerjakan satu buah kerajinan jaranan. Harga satu kerajinan jaranan dijual 100 ribu rupiah. Tak disangka, hasil karya para pemuda itu kini sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Dulu memanfaatkan limbah dari tali, tali krek loko. Ini dibuat untuk jaranan seperti ini, untuk bahan ganti dari babu. Dulu sebenarnya jaringan ini dari babu, dan sekarang dijadi ini dari plastik agar lebih awet. Selain bernilai jual tinggi, karya seni dari limbah tersebut juga mampu mengurangi jumlah sampah di lingkungan mereka. Tidak hanya itu, kerajinan jaranan dari limbah ini juga merupakan upaya pelestarian budaya tradisional. Tim Deputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur